Assalamualaikum, salam sehat youtube karena banyaknya pertanyaan mengenai pemasangan LED atau HPL dengan charger 5V terutama menggunakan resistor pembatas arus semua jenis LED atau HPL dapat dinyalakan dengan charger 5V dengan syarat tegangan kerja LED dan HPL di bawah 5V oke kita lihat keterangan spesifikasi LED dan HPL yang ada pertama LED merah 3mm ditulis arus 15mA biasanya tertulis 15mA-20mA dan tegangan kerjanya 2-2,4V kemudian yang warna kuning, kalian perhatikan arus dan tegangan kerjanya hampir sama dengan yang merah arusnya 15mA, tegangan kerjanya 2-2,4V kemudian yang warna biru, besar arus sama sekitar 15mA dan tegangan kerja berbeda sekitar 3-3,3V kemudian yang putih, kalian perhatikan walaupun 1 toko keterangan tidak sama, disini tertulis tegangan kerjanya saja 3-3,2V oke kita lihat HPL 1W ini 1W putih yang penting kalian perhatikan tegangan dan arusnya disini tegangan kerja antara 3,2V sampai 3,6V dan arus kerja 300-350mA terakhir HPL 3W tegangan kerjanya sama dengan 1W antara 3,2V sampai 3,6V dan arus kerjanya sekitar 700mA oke kita lihat dahulu rangkaiannya jangan perhatikan spesifikasi LED merah 5mm tegangan kerja 2-2,4V dan arus kerja 15mA sampai 20mA karena tegangan kerja maksimum 2,4V maka khusus LED merah bisa kalian pasang secara seri seperti ini dan R pembatas arus tidak perlu sudah saya coba, masih aman tanpa resistor perhitungan R nya untuk perhitungan saya menggunakan tegangan 2,2V dan arus 15mA jadi resistornya 5 dikurang 2,2 dibagi 15mA didapat sekitar 186 Ohm dan daya pada resistor 15mA dikali 15mA dikali 186 didapat sekitar 0,04W jadi resistornya bisa kalian pasang antara 180-200 Ohm 1,4V dan untuk spesifikasi LED biru tegangan kerja 3,2-3,4V arus kerjanya 15-20mA karena tegangan minimum 3,2V maka LED biru ini tidak bisa dipasang secara seri karena bila dipasang secara seri membutuhkan tegangan minimum sekitar 6,4V mudah-mudahan kalian paham sampai disini kemudian besarnya R yang dibutuhkan saya ambil tegangan 3,2V dan arus 15mA jadi R nya 5 dikurang 3,2V dibagi 15mA didapat sekitar 120 Ohm dan daya pada R 15m dikali 15m dikali 120 didapat sekitar 0,03W jadi bisa kalian gunakan resistor antara 100-120 Ohm per 4W kemudian untuk HPL 1W spesifikasi HPL 1W tegangan kerjanya antara 3,2-3,6V arusnya 300-350mA dan R yang dibutuhkan 5 dikurang 3,4V dibagi 330mA didapat sekitar 4,84 Ohm dan daya pada R didapat sekitar 0,53W dan untuk mendapatkan 4,84 Ohm 0,53W saya paralel resistor 22 Ohm per 4W jadi R yang didapat sekitar 5,5 Ohm 1W untuk 3W caranya sama oke kita praktek sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke saya coba warna merah dengan resistor 180 Ohm selamat menikmati kemudian yang biru saya gunakan resistor 120 Ohm warna biru ini biasa digunakan sebagai penerangan akuarium saya coba matikan perangannya ini terang baru 1 led oke yang sering ditanya bila pemasangan secara paralel mudahnya kalian pasang saja masing-masing resistor kemudian di paralel seperti ini selamat menikmati kemudian yang banyak ditanya berapa R nya bila diparalel seperti ini nilai R nya karena masing-masing 120 Ohm bila diparalel seperti ini maka nilai Ohm nya kira-kira menjadi 120 dibagi 2 atau sekitar 60 Ohm kalian cari saja yang nilainya mendekati 60 Ohm kemudian seperti led warna merah karena spesifikasi tegangan maksimum 2,4 volt jadi dengan spesifikasi ini led ini bisa dipasang secara seri seperti ini oke kita coba ini positif kalau enggak salah terbalik saya coba matikan perangannya tidak begitu terang masih mantap yang warna biru oke mudah-mudahan kalian paham jadi bila kalian ingin memparalel tiga paralel saja ini tiga buah atau masing-masing seperti ini tapi yang paling mudah dan aman cara begini bisa kalian letakkan dimana saja oke kemudian ingat semua led dan HPL dapat dinyalakan dengan charger 5 volt dengan syarat utama spesifikasi tegangan kerjanya harus dibawah 5 volt lalu saya coba HPL 1 watt sesuai perhitungan maka saya paralel 4 buah resistor 180 Ohm 4 buah kalian perhatikan besar arusnya kita lihat cahaya 1 watt ini saya matikan penerangannya ini terang mantap dan arus terbaca kelihatan sekitar 300 mili ampere jadi bila charger yang digunakan 1 ampere bisa menyalakan HPL 1 watt 3 buah tentunya dipasang secara paralel mudahnya caranya seperti ini airnya masing-masing saja oke mudah-mudahan kalian paham oh ya saya hampir lupa mengenai panas HPL ini lumayan panas tapi masih bisa dipegang contoh disini HPL 1 watt bila kalian set arusnya di atas 300 mili ampere misal 320 mili ampere pasti HPLnya panas sekali bahkan sampai 100 derajat celcius oke kita ukur saja suhunya oke sensor sudah saya jepit di hatching HPL saya coba nyalakan kembali kalian perhatikan suhunya dan setelah saya diamkan selama 1 jam suhu maksimum sekitar 60 derajat celcius sekali lagi mudah-mudahan kalian paham mengenai kenapa HPL panas sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh